Ex-Karopaminal Div Propampolri Hendra Kurniawan difonis pidana penjara 3 tahun dan denda 20 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan dalam perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice kematian Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal yang memberatkan fonis pidana terhadap Hendra Kurniawan lantaran ia dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, serta tidak menunjukkan rasa penyesalan. Selain itu Hendra Kurniawan juga dipandang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa Hendra Kurniawan belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga. Adapun fonis 3 tahun penjara terhadap Hendra Kurniawan sama seperti tuntutan yang diminta jaksa penuntut umum, JPU. Hendra dipandang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Dalam tuntutannya jaksa menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan primer, yaitu Pasal 49 Jungto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUHP. Sebagai informasi, Brigjen Hendra Kurniawan juga telah dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH, dari institusi Polri. Pemecatan itu diputuskan lewat Sidang Komisi Kode Etik Polri, KEP, pada 7 September 2022 lalu. Adapun ada dua pertimbangan pemecatan terhadap Brigjen Hendra Kurniawan, sebagai berikut. 1. Brigjen Hendra Kurniawan berperan terlibat dalam perusahaan DVR CCTV di sekitar rumah Dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri, Duren III, Jakarta Selatan. 2. Brigjen Hendra Kurniawan dianggap tidak profesional dalam melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di kasus kematian Brigadir J. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.